Pemirsa Kabupaten Batanghari direncanakan akan mengirimkan 482 atletnya dalam ajang pekan olahraga provinsi Porprov Jambi ke-23 yang akan dilaksanakan di kota Jambi. Ketua Kondi Batanghari Tanri Saputra mengatakan, para atlet tersebut akan mengikuti 34 cabang olahraga yang diperlombakan. Pemerintah Kabupaten Batanghari sudah secara resmi melaunching pemusatan dan pelatihan daerah bagi para atlet yang akan bertanding. Tanri Saputra mengatakan bahwa para atlet yang mengikuti Porprov Jambi merupakan putra-putri daerah Kabupaten Batanghari. Hal tersebut dikatakan Tanri akan dapat mencari bibit-bibit muda dari para atlet sehingga tidak hanya berprestasi namun para atlet juga mampu memiliki karakter yang baik. Pemerintah Kabupaten Batanghari, kita sudah melakukan TC. Kita buat program TC selama menjelang hari H untuk Porprov Jambi. Atlet kurang lebih 480an. Untuk berapa cabur? Itu 35 cabur. Kami menargetkan cabur-cabur bela diri. Kami harap cabur-cabur bela diri, sudah di cabur yang kekurangan itu akan lebih banyak. Selain itu dijelaskan Tanri, untuk pelada dan nahibah yang dikucurkan untuk atlet Batanghari yang akan berlaga di Porprov nantinya sebesar 1 miliar rupiah yang masing-masing diserahkan pada cabur olahraga. Sementara itu, Tanri menargetkan dalam laga Porprov Batanghari menduduki peringkat runner-up. Selamat riyadi, Jek TV melaporkan. Jek TV melaporkan.